kemudian status indikator PLC maksudnya disini kan ini satu buah PLC kita contohkan PLC Omron CP1E ini kan ada tanda-tandanya indikator-indikatornya ada power, run, error ini nah ini disebut dengan status indikator PLC atau penanda-penanda kejadian yang terjadi pada PLC jadi kalau dia dalam kondisi ada sumber tegangan tentu aktif nanti powernya kalau dia dalam kondisi aktif berjalan running nanti aktif tombol lampu runnya kemudian kalau dia dalam gangguan atau error maka muncul nanti alarmnya ini nah perlu juga kita sampaikan anda juga harus memahami maksud-maksud daripada status indikator ini karena nanti terjadi di lapangan kalau ada salah satu tombol lampu ini yang hidup tentu apa yang harus dilakukan kan gitu ibarat kata kalau kita diasumsikan seperti mobil ada speedometernya itu kalau nanti mobilnya sudah panas tentu indikator panasnya naik tentu tindakan kita harus mematikan mesin mobil atau ketika kita jalan misalkan dalam jarak yang cukup jauh kita lihat di indikator bensinnya sudah hampir menipis tentu tindakan kita adalah menisi bensin begitu juga dengan ini dia juga punya status indikator kalau dia mungkin masih dalam mode bukan mode run tapi kita ingin merankannya tiba-tiba dia tidak mau hidup tentu kita berpikir kenapa dia tidak mau hidup ternyata karena mode runnya belum hidup nah berikut akan dijelaskan penjelasan daripada mode-mode itu sendiri ini ya di status indikator ini ada tabelnya tadi kan ada tombol power warnanya green tombol power itu warnanya green kalau dia on berarti ada power listrik yang diberikan ke PLC kalau dia off berarti tidak ada power listrik yang diberikan ke PLC berarti fasa dan netralnya tidak terhubung ke PLC kemudian ada lagi indikator run tadi kita lihat di apanya di PLC-nya warnanya juga green kemudian kalau dia hidup berarti PLC operasi pada mode run atau mode monitor berarti dia bisa running bisa diaktifkan, bisa dijalankan kalau runnya ini nanti off statusnya off berarti PLC berada pada mode program atau terjadi kesalahan fatal pada PLC jadi nanti kalau kita menjalankan PLC powernya sudah aktif runnya ini off berarti kemungkinan terjadi adalah yang ini PLC pada mode program atau terjadi kesalahan fatal pada PLC kemudian jika lampu error ini status error lampunya red kalau dia aktif lampu errornya berarti apa yang terjadi? terjadi kesalahan fatal atau operasi PLC terhenti jadi kalau nanti ini aktif berarti tandanya ini kalau dia berkedip berarti terjadi kesalahan tidak fatal atau operasi PLC tidak berlangsung berarti kalau dia berkedip berarti kesalahannya tidak terlalu fatal kalau errornya ini on terus berarti ada kesalahan fatal kemudian ada lagi nanti status indikator com warna oranye atau yang tadi disimbolkan dengan peripheral katanya tadi tulisannya kalau dia off berarti mengindikasikan beroperasi normal jadi kalau com ini off lampunya berarti PLCnya bekerja dengan normal kalau dia on berarti lagi ada proses transfer data melalui peripheral port artinya kalau kita lagi mengirimkan data dari komputer dari programming device menuju PLC maka lampunya akan on kalau dia off ada juga kemungkinan data tidak ditransfer melalui peripheral ini artinya adalah ketika kita tidak sedang melakukan transfer data dari komputer ke PLC tapi lampu comnya ini tidak hidup lampu oranye tidak hidup berarti datanya tidak berhasil di transfer dari komputer ke PLC kalau tidak berhasil di transfer berarti nanti programnya tidak nah itulah beberapa status indikator atau penanda-penanda atau lampu-lampu penanda yang ada di body PLC itu sendiri oke saya rasa itu cukup materi kita untuk hari ini silahkan dipahami kalau perlu ditonton berulang-ulang supaya Anda lakukan memahami materi yang saya sampaikan ini selamat menikmati selamat menikmati